Ketemu berapa teman-teman? Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Mas Hari, teman-teman Masih di bidang properti Video kali ini saya mencoba menjawab Pertanyaan teman-teman ya, yang di grup Tebas Lahan, ataupun Mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman Yang mau beli tanah Atau rumah ya, pasti nanti ketemu namanya PPH Dan BPATB teman-teman, pajak Penghasilan dan mungkin biaya Dan BPATB Bagaimana cara hitungnya, terus Apa aja yang perlu diperhatikan Agar kita tidak salah hitung Atau teman-teman, karena kenapa Saya pernah selisih sampai 50 juta teman-teman, emang ya Karena ketidaktahuan tentang Perhitungan ini, bahkan regulasi ini Jadi harusnya 50 juta saya bisa beli Motor, saya bisa beli motor Yang cukup keren ya teman-teman Tapi harus saya relakan untuk Membayar pajak teman-teman, nah makanya karena itu Jangan sampai terjadi pada teman-teman Saksikan sampai akhir Oke langsung aja teman-teman Jadi Sekali lagi saya disini bukan Sok pinter ya, jadi saya hanya Mau saya sharingkan pengalaman saya Tentang perpajakan teman-teman Tentang PPH sama BPATB ini Karena Di proyek-proyek saya sebelumnya Saya merasa kepedean ya Jadi kebanyakan Proyek saya, semua produk-produk saya Semua pajak itu Pasti saya jamin untuk Saya tanggungi semua teman-teman Tapi untuk proyek Mulai 2018 Dan seterusnya Saya mulai pilah teman-teman Jadi untuk PPH ya PPH itu untuk penghasilan ya Sebagai penjual Nanti kalau pembeli itu Namanya BPATB Nah kalau singkatannya kan Kalau PPH pajak penghasilan Kalau BPATB Bia Bia perolehan BPH ya Bia perolehan hak Atas tanah dan bangunan teman-teman Kalau teman-teman beli tanah Atau rumah ya Itu Kalau sebagai pembeli Nanti hitungnya adalah BPATB Oke Hitungnya adalah sederhana teman-teman Kalau BPH ya Nilai x 5% Kalau BPATB ya Kelihatan tidak ya teman-teman Kalau tidak nanti kita zoom Oke saya relat ya Ini bukan 5% Tapi 2,5% teman-teman Oke jadi kalau kita Sebagai penjual Oke jadi kalau kita Sebagai penjual ya Atau kayak saya misalkan Sebagai pengembang Kavling misalkan Itu saya mesti kena BPH teman-teman Atau pajak penghasilan Karena saya Pajak dari penghasilan Yang saya peroleh dari hasil Jual beli itu teman-teman Kalau BPATB Sebagai biaya perolehan Teman-teman sebagai pembeli Nanti kena BPATB Jadi kalau misalkan kita transaksi Tanah kavlingnya 100 juta Berarti 100 juta langsung Dikali 2,5% Atau sekitar 2,5 juta rupiah Nah bagaimana dengan BPATB BPATB adalah Nilainya dikurangi 60 juta dulu Seperti ini ya teman-teman Nilai dikurangi 60 juta Tapi nanti pengaliannya ada 5% Bedanya disitu Kita bicara dengan Tentang Kita bicara tentang BPH dan BPATB Ini setiap daerah Kalau aturan bakunya sama Semua teman-teman Satu Indonesia Yang membedakan tiap daerah Adalah di sisi Perhitungan nilai Ya disini dinilai Jadi beberapa daerah Mempunyai aturan yang berbeda Kalau misalkan di tempat saya ya Itu mungkin Dari appraisal Dinas pendapatan daerah Jadi Kalau dulu ya Misalkan ada transaksi 600 juta Terus dilaporkan Notarisnya Atau dilaporkan Transaksinya hanya 120 juta Misalkan itu dulu Masih bisa teman-teman Tapi kalau zaman sekarang Otomatis PMDA sendiri Tidak mau Rugi ya Tidak mau Ketinggalan Atau tidak mau Potensi itu hilang Itu pakai sistem Ada beberapa sistem Yang mereka pakai Setiap daerah Bisa beda-beda Contohnya yang pertama Ada yang memakai Sistem appraisal Jadi sistem appraisal Petugas tertentu Di dinas pendapatan ya Jadi Misalkan kita jualnya 100 Nanti di appraisal Sama dinas Pendapatan tadi Kalau memang 100 Berarti kan hampir Hampir sama dengan Harga real ya Harga realitas Sesuai kita Jual beli Ada juga yang Appraisalnya Dibawanya Mungkin karena Pasarannya Biasanya Kalau appraisal Biasanya dibawah Harga pasar teman-teman Kalau kita jualnya 100 juta Appraisalnya Biasanya mungkin Sekitar 80 juta Seperti itu Itu pertama Ada daerah itu Yang Dari perkalian Nilai NGOP Jadi pajak PBB Yang kita punya Setiap transaksi Biasanya kita diminta MPBB Disitu ada nilai NGOP Nilai jual objek pajaknya Itu berapa Juta Misalkan ya Ada daerah itu Yang langsung dikalikan Misalkan 40% Dari nilai NGOP Yang terbaru Karena ada beberapa NGOP daerah itu Yang belum di update Jadi pakai sistem Appraisal Tapi kalau yang sudah Di update Itu biasanya dikalikan Mungkin 40% Dari nilai NGOP Jadi untuk nilai Nilai Appraisalnya ini Atau nilai ini Bisa berbeda-beda Aturannya per daerah Masing-masing Ada juga yang di kota besar Kita harus melampirkan Mungkin brosur ya Brosur Kabelingan kita Atau brosur Ada pun Melampirkan Bukti transfer Teman-teman Bukti transfer Ke perbankan Atau bukti pembayaran Ke kita Seperti itu Ada juga Yang masih memakai Sistem pengajuan Notaris itu sendiri Nanti dari Dinas pendapatan Kalau memang dirasa Itu masih Wajar Di ACC Tapi kalau terlalu murah Tidak di ACC Teman-teman Itu jadi bedanya Ada di Perhitungan nilai Jadi tiap daerah Bisa beda-beda Tiap kabupaten Bisa beda-beda Tapi untuk Perumusan nilainya Itu sama teman-teman Kalau PPH Kita sebagai penjual Langsung dikalikan aja 2,5% gitu ya Kalau BPATB Saya ulangi lagi Nilainya dikurangi 60 juta Baru dikalikan 5% Banyak mana Besar mana ya Jadi bedanya Kalau nanti Rupiahnya masih Di sekitaran 100 jutaan ya Jadi lebih besar Di sisi Penjual teman-teman Jadi PPH kan langsung Misalkan 100 juta Dikalikan 2,5% Kan ketemunya 2,5 juta ya Jadi kalau BPATB 100 juta Dikurangi 60 kan 40 juta Baru Dikalikan 5% Ketemu berapa teman-teman? Berapa mas? 50% dari 40 juta Oke ya Ketemunya 2 juta Jadi BPHnya 2,5 juta Untuk BPATBnya Sekitar 2 juta Itu contohnya Kalau harga Cuffling 100 juta 100 juta teman-teman Oke Sudah Sudah mulai gambaran ya Jadi kalau teman-teman yang Berkecimpung di tepas lahan Yang mengikuti channel saya Cara hitungnya Sederhana seperti itu Teman-teman Jadi nanti Kita hitungnya Jangan sampai kelewatan Kita lebih baik Spare lebih banyak ya Daripada kurang Karena Apresal tiap tahun Nanti Bisa berubah Karena nilai tanah Petugasnya Atau nilainya Di sisi Harga real Itu juga Pasti naik teman-teman Jadi kalau kita anggarkan Proyeknya kita tahun 2019 Ternyata kita laku Baru 2020 Apresalnya juga sudah beda Lebih baik kita Spare lebih banyak Itu Jadi catatannya Ada di perhitungan Rumus ini Oke itu teman-teman ya Sederhananya perhitungan BPH dan BPATB Semoga bermanfaat Ilmu sederhana ini Jangan lupa like Share dan Subscribe Bagi yang belum subscribe Bagi yang sudah subscribe Saya doakan sehat Dan sukses selalu Tentunya teman-teman Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh